Assalamualaikum baga disini kali ini kita akan membuat cupcakes dengan tema Army atau tentara yang keren banget ini pengen tahu gimana caranya tonton terus video ini sampai habis ya dan jangan lupa follow Instagram aku diet cake Baika Oke yang pertama yang harus kita siapkan adalah base nya dulu beskiknya aku buat dari brownies kukus rasa pandan tapi kalian bisa membuatnya dengan resep red velvet yang udah pernah aku bikin tapi untuk pasta red velvetnya bisa kalian ganti dengan pasta pandan nah seperti ini jadinya kemudian aku taruh di cup-cup nya cupcake yang dari plastik ya ini kemudian jangan lupa untuk bagian atasnya kita kasih buttercream buttercreamnya aku kasih warna hijau ini untuk cupnya aku siapkan sebanyak 9 buah nah sudah aku kasih buttercream di dalam semua kemudian aku kasih efek garis-garis di bagian atasnya dengan menggunakan tusuk gigi oke lakukan di semua cupcakesnya nah cukup mudah bukan kalau sudah selesai semua untuk bagian tengahnya aku kasih buttercream lagi yang berwarna putih kita bentuk lingkaran seperti ini kemudian kita ratakan menggunakan pisau sehingga dia rapi oke 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 kalau sudah diratakan menggunakan pisau kita bisa tarik garis-garis seperti yang buttercream warna hijau tadi nah kalau sudah selesai semuanya kita ambil alas kuenya aku pakai alas kue yang ukuran 24 kemudian kita tata satu per satu karena dia jumlahnya 9 jadi barisnya sebanyak 3 baris ya jadi pas 3-3 oke sudah selesai kita tata kemudian kita ambil buttercream sedikit saja untuk merekatkan antara cupnya cupcakes dengan alas kue sehingga dia tidak geser kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati yep sudah selesai kemudian kita siapkan topernya yang pertama adalah topper berbentuk bendera merah putih jadi aku siapkan dari fondant warna merah dan warna putih kecil saja kemudian ditusuk menggunakan tiang yang terbuat dari tusuk gigi kalau terlalu panjang tusuk giginya bisa kita patahkan sesuai ukuran yang diinginkan ya jangan lupa dibasahi dengan air sedikit saja agar dia menempel dengan fondantnya oke sudah jadi sekarang kita tancapkan di cupcakesnya tadi itu untuk mengukur ya apakah sudah pas atau belum kalau sudah pas ya sudah kemudian selanjutnya kita siapkan fondant berwarna merah kita pipihkan tipis saja kemudian kita iris-iris memanjang kita buat beberapa irisan irisan kita akan menyiapkan bunga mawar yang terbuat dari fondant tapi mawarnya itu gampang banget cuma tinggal kita gulung aja nanti kemudian kita bentuk love atau bentuk hati nah seperti ini kita bentuk persegi panjang kemudian kita gulung udah gitu aja sampai sebanyak jumlah yang kita perlukan oke kalau sudah selesai kita siapkan mawarnya lalu kita bentuk love di cupcakesnya kemudian kita tempelkan aja mawar-mawar yang udah kita bentuk tadi sesuai bentuk love-nya oke sudah jadi kemudian kita rapikan kelebihan buttercreamnya kita buang aja biar gak mengganggu ya biar lebih cantik juga oke selesai kemudian kita kerjakan topper untuk cup yang lainnya ini kita lihat dulu contohnya seperti yang diinginkan customer seperti apa nah ini kita menulis dulu ucapan selamat ulang tahunnya atau ini dari siapa cupcakesnya kita pakai fondant yang dipipihkan kemudian kita tulis ucapannya menggunakan edible pen yaitu pot pen tapi tintanya ini bisa dimakan jadi aman aman saja ketika nanti dikonsumsi nah ini sudah selesai ucapannya tinggal kita taruh di atas bunga-bunga love tadi jangan lupa kita kasih air ya sedikit aja untuk menempelkan jangan terlalu banyak nanti akibatnya malah jadi lembek fondantnya kalau terlalu banyak oke selesai kemudian selanjutnya kita tancapkan topper yang lain ini bentuknya I love you tinggal tancapkan aja kemudian ada lagi ini bentuknya seperti gantungan kalung gitu ya nah aku bentuk seperti ini sama tadi untuk tulisannya ini menggunakan edible pen kemudian kita taruh di fondant nah ini sudah terpasang yang gantungan kalung tadi kemudian kita akan menancapkan tulisan happy birthday kalau untuk tulisannya ini dibuatnya seperti apa dan juga nanti ke belakangnya ini juga akan saya percepat prosesnya karena khawatirnya nanti durasinya terlalu lama yang penting kalau untuk fondant itu kalian sering-sering aja latihan untuk membentuk membentuknya seperti apa tinggal butuh kesabaran aja sama jangan lupa kalau butuh bentuk yang harus berdiri jangan lupa disiapkan cfc oke seperti ini kita pakai tusuk gigi aja menyesuaikan karena dia tidak terlalu panjang nah sudah tertancap semua kemudian kita siapkan topper yang lain ini ada figurin atau orang-orangannya juga lucu banget ini bentuk tentara kemudian ada burung garuda ada tank dan ada pistol tinggal tancap-tancap aja sudah saya siapkan lalu terakhir jangan lupa kita kasih stiker di bagian depan selesai thank you for watching semoga bermanfaat wassalamualaikum bye 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 selamat menikmati selamat menikmati